Ini durian, durian hitam, ada yang matain lagi tuh dahannya tuh, wah ngeri ya, tuh, udah lah patah, saya tarik aja gak apa-apa sekaligus kalian, percuma udah ke bawah ya, posisinya udah nunduk, dan tidak ada harapan untuk tumbuh, apa, nempel lagi gitu. Sudah berapa dahan ini yang dihantam orang, padahal ini dahan-dahan produksi ya, hanya saja belum bisa pruning lagi, ini belum ada 2 tahun tuh, udah segede gini wah ngeri ya, oke. Karena ya nutrisi di dalam tanahnya ini sudah betul-betul saya siapkan sebelum tanam, setelah tanam, ya dan ada organik, organik dari petroganik ataupun burung-burung kotoran wali yang sudah dipermentasi kesini, bukan berarti saya tidak memakai pupuk organik ya sahabat ya, hanya saja waktu. Tuh, nah disini nih, ini hitam nih, udah saya gemburkan nih, tuh, masih ada ya tuh, hanya saja organik ini, apa namanya ya, prosesnya slow release ya, beda dengan NPK, udah saya gemburkan barusan nih. Tapi kan ini sudah beberapa bulan yang lalu, jadi kalau kita mau melakukan pemupukan lagi dengan pupuk lain organik atau anorganik ya, tuh, batas minimal sih, sebenarnya harus ada 2 minggu, atau paling tidak 1 bulan. Jadi kondisinya seperti ini nih, belum 2 tahun, udah kayak gini. Dan, ya, sekarang saya mau lanjut memupuk ya, memupuk sama temannya juga tuh disana, mau saya pupuk ya, dengan NPK, karena posisinya nih, hujannya, curahnya tinggi ya, Jadi, kalau memang nanti mau saya pakai pupuk organik, nantilah, tiba-tiba kemarau, ataupun awal musim kemarau, air musim hujan, gitu. Tapi sebelumnya, dibersihkan dulu gulmanya, kemudian kita gemburkan lagi, gembur dan gembur terus, karena, contohnya barusan aja, pupuk organik aja, ya, ketika saya gemburkan kembali, Jadi, jadi tidak ada, itu lambat ya, lambat, ada 2 kemungkinan, lambatnya itu lambat dia, karena dia diserap langsung oleh akar, ataupun, karena akar pun susah juga. Ketika dia mau menyerap, tanahnya tidak digemburkan kembali. Nah, tujuannya itu, manfaat penggemburan itu seperti itu, jadi, pupuk-pupuk yang mengendap di dalam tanah itu, itu, ketika kita melakukan pengemburan, akan mudah lagi diserap oleh akar. Itu banyak sih, selain memperbanyak mikroorganisme atau populasinya, yang dibutuhkan oleh tanaman, daripada pengemburan itu sendiri, kan, bisa menyerap akar, apa, unsur hara yang ada di dalam, seperti pupuk organik yang barusan saya bilang, tuh, diserap lagi, jadi, lebih mudah lagi akar, gitu, karena, sudah saya gemburkan, akarnya juga ya, interaksinya, sangat mudah, ya, mudah, otomatis, mudahnya apa ya, mudah, menjalan, mencari, mencari makanan, gitu. Baiklah, sahabat, saya tidak akan lama-lama, akan langsung saya melakukan pemupukan sebelum turunnya hujan, gitu. Karena kan, sudah saya gemburkan, ya, sudah saya gemburkan melakukan pemupukan. Ya, untuk usia di atas satu tahun ini, ya, paling tidak, ya, kita kasihlah, 80 gram, tidak letak bernapsu dulu, lah. Karena masih banyak juga pupuk-pupuk di dalam, dalam tanah itu, yang belum dia serap, ya. Karena ini membantu aja, seperti pupuk NPK Mutiara 16-16, merek Superstar Tawon ini. Jadi, pilih yang aman, tidak apa-apa, harga mahal dikit, ya, mahal dikit, tapi yang penting kan tidak merusak tanah juga. Ya, setidaknya begitu. Untuk NPK-nya, apa, nitrogen-nya 16%, fosfat juga 16%, dan kalium juga 16%. Dan ada trust element, trust element itu adalah unsur hara yang, unsur-unsur hara yang kecil di dalamnya itu, unsur hara mikro, seperti zeng, boron, zeng, ya. Itu ada plus-nya, nilai plus-nya daripada pupuk NPK Mertawan ini. Bukannya seperti ini, ya. Kalau mau ngupuk seperti ini, kalau bingunglah melakukan takaran atau tidak ada timbangan digital, sahabat boleh melakukan 2 sendok lah, perkiraan aja, ya. 2 sendok. Nah, setelah ditabur begini kan akan nanti saya, ini, timbun kembali, ya. Timbun tidak dalam, sebenarnya, yang penting kan, mudah diserap oleh akar, kan, gitu. Seperti ini aja, nih, tutup, karena tujuannya biar tidak menguap, ataupun hanyut oleh terbawa erosir hujan. Kalau gembur kan, mau pakai tangan kaki aja, kan, sangat praktis, ya, mudah. Ini cara memupuk praktis seperti ini. Tapi kan buktinya, nih, ya. Alhamdulillah, tidak ada masalah daripada faktor internal saya dalam melakukan pemupukan. Dan lanjut yang kemarin, nih. Oke, untuk batas terbawa pemupukan itu, durasinya biasa, sahabat, ya, lakukan setiap 3 bulan sekali, kah. Paling tidak 4 bulan 1 kali. Nah, ini kan sekitarannya sudah saya gemburkan nanti. Kalau pakai pemupuk organik itu, musim-musim akhir penghujan. Ya, sabar aja. Ya, organik itu mereknya apa, tubuh membuatan sendiri juga gak masalah. Ya, atau mau beli juga, ya, kurang yakin buatan sendiri, ataupun tidak ada waktu, ya, boleh dibeli. Banyak sekarang, ya, sahabat. Dan banyak mereknya juga. Kita bukan iklan, sih. Seperti merek-merek petroganik. Diusahakan jangan terlalu dekat ke batang, jangan terlalu jauh juga. Kalau musim kocor, diusahakan, sahabat, jangan sampai mengenai daun, ya, kalau pupuk ini. Pupuk anorganik, ya, jangan sampai. Karena lain halnya dengan POC. POC kan mau dikenakan ke batang, ataupun dikenakan ke daun itu, dia no problem, ya. Dia sepertinya alami. Itu kan dari kimia. Seaman-amannya pupuk NPK, itu tidak akan jauh lebih aman daripada pupuk organik. Seperti itu aja. Kan saya tambah lagi, dah, sedikit. Terutama yang mau ditambah itu kan posisinya di miring. Yang atas aja. Yang berjaring kan digempurkan. Kita balik lagi ke kawannya, nih. Kawannya di sini. Seperti ini. Tadinya sulit sekali, ya. Mau naik, itu sulit sekali, ini, tanaman ini, ya. Kalau kita mau curhat, ya. Sulit, Tuhan. Bentuknya itu tidak pantas, jelek sekali. Tapi, alhamdulillah, saya tidak putus asa terus melakukan pengemburan, perawatan, pemupukan. Ya, perawatannya seperti melakukan penyemprotan. Ya, alhamdulillah, ini. Hasilnya sekarang, ya. Diluar ekspektasi. Atau di luar. Realita. Ya, kan. Uh, kayak gini. Belum aja saya melakukan pruning lagi, tapi biarin daya dulu. Seneng kan, sahabat, kalau sudah seperti ini pertumbuhannya, dibawah usia 2 tahun. Ini belum saya melakukan aja penyemprotan, banyak belawang. Ini bolong-bolong rusak-rusak ini kan dihantamin belawang, nih. Jadi, bandel. Belawang ini bisa kita lakukan pesisida, seperti pesisida sintetik, boleh, tuh, ya. Kalau melakukan pedacis juga nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Karena sintetik itu kan sifatnya bisa mengasamkan pH tanah yang melemahkan, gitu. Kalau sering-sering. Kalau ada sih pesisida organik, ya. Kita buat nanti dari daun pepaya, daun pepaya blender, ataupun daun cabai juga boleh, tuh. Dibiarkan selama 2-3 hari. 2-3 hari, 3 malam, dah. Baru langsung kita semprotkan, ya. Semprotkan ke tanaman durian, ke daun-daunnya. Ya, itu sudah pesisida organik. Itu sangat aman. Untuk aman kita tidak usah pakai masker, ataupun ya tidak berbahaya lah untuk organ-organ tubuh kita, ya. Tidak ada endapan yang bisa merusak ke sistem kesehatan tubuh kita nanti efeknya. Aman, gitu. Nah, seperti ini. Tadinya saya nggak menyangka akan seperti ini, sahabat. Dan Alhamdulillah, ya. Ada yang dirusak juga, tanaman saya. Saya tidak putus asa. Tidak putus asa saya. Tidak putus asa, wah. Saya malas lebar kebun. Inilah, tanaman saya itu. Ada yang rusak mulu. Tidak, saya tidak semenyerah itu. Biasalah. Namanya juga hidup. Tak luput daripada ujian. Dan hidup ini, kalau bisa, bawa. Seperti ibadah. Ya, agar biar kita tidak terlalu banyak ban. Beban dalam hidup, intinya, ya. Kalau malah salah rezeki, ya sabar aja. Semua orang pasti dikasih rezeki. Tidak mungkin orang ular aja, jalannya pakai perut. Dikasih rezeki sama Allah. Oleh kita, ada pundak, ada kaki. Ya, yang penting baik-baik, ya. Baik-baik kita apa. Kita itu kan harus saling berbaik hati, berbaik ahlak. Pablo Minanas. Jadi, supaya mudah segala sesuatunya, segala urusan, tidak ada masalah. Kalau ada pun orang lain tuh berbuat tidak suka ke kita, ya biarin aja. Nggak usah kita ladeni ya. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian itu kan rusak hasilnya. Jadi, biarkan aja. Jangan takut. Masih banyak orang baik di luar sana. Maka kita harus cari. Jika kita tidak menemukannya, maka jadilah kita salah satunya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya tentang perawatan, pemupukan, penanaman, dan update-update video-video tanaman yang lainnya. Terima kasih bagi yang sudah mendukung dan terima kasih banyak juga untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Tidak ada maksud untuk menggurus siapapun. Silahkan kritik, saran yang membangunnya. Ya, sahabat, tulis di kolom komentar. Masya Allah akan saya balas semampunya saya. Terima kasih. Dan akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb. Wabarakatuhu.